Halo guys, it's Divya. Welcome to my channel. So, hari ini aku bakal nge-review Made for Makeup Spotless Serum Concealer. Nah, untuk kali ini aku terhitung kurang gercep. Karena kalau nggak salah, si concealer ini tuh udah lanjut sekitar 2 mingguan yang lalu. Nah, salah satu alasan kenapa aku nggak langsung review ataupun beli gitu. Karena tuh aku bingung mau beli shades yang mana. Jadi, mereka sendiri tersedia dalam 9 shades. Yang mana sebenernya option buat kita jadi lumayan banyak. Tapi kayak apa ya, aku bingung ada influencer yang terima terus pake warnanya kayak gitu. Tapi sedangkan di foto yang mereka punya warnanya tuh kayak gitu. Jadi kayak aku agak bingung gitu sebenernya warnanya kayak gimana. Sampai akhirnya aku sempet nge-share di Instagram story gitu. Dan ternyata team Made for Makeup lihat. Akhirnya aku dikirimin. So, thank you so much to team Made for Makeup. Dan ini aku dikirimin yang shades W2. Karena katanya harusnya sih yang paling cocok buat warna kulit aku yang ini. Alright, so segitu aja curhatannya. Sekarang aku bakal langsung bahas tentang concealernya. Jadi, ini tuh namanya serum concealer. Karena memang nggak ada skincare benefits-nya gitu. Jadi, ada kandungan Santella Asiatica, B3, Salicylic and Hyaluronic Acid. Jadi, katanya pun ini sebenernya oke dipake buat yang kulitnya sensitif ataupun acne prone. Sayangnya aku nggak bisa swatches karena aku cuma punya satu warna. Tapi kalian bisa langsung liat aja IG-nya Made for Makeup untuk kan swatches-nya. Kayaknya yang pertama yang aku bahas adalah packaging-nya. Ini gemes banget. Kayaknya aku belum pernah liat packaging serum lokal. Serum lokal. Concealer lokal yang kayak gini. Bener-bener apa ya? Nggak modelan tube. Biasanya kan yang tube bener-bener batang gitu. Kayak packaging-annya lip cream gitu ya. Tapi ini tuh kotak. Lucu banget. Terus, warna hijau pasteur-nya juga bikin makin lucu. Berhubung hari ini cuma bakal review satu produk ini, to. Jadi, kayaknya sambil pake pun aku bakal langsung sekalian bahas-bahas gitu aja biar videonya singkat. Nah, ini kalian bisa liat bare face aku. Ini aku lagi ada merah-merah jerawat. Di sini juga ada sedikit. Terus ada bekas-bekas hitam. Noda hitam di sini. Hyperpigmentation. Dia aplikatornya doe foot, tapi menurut aku cukup tipis dan bisa dibilang sebenernya hampir datar. Ada selentetnya sih sedikit kayak miringnya gitu, tapi tipis banget gitu loh. Terus, dia juga cukup kaku tapi aku nggak terlalu masalah sih. Alright, so ini aku langsung coba aja. So, ini hasilnya kalau di-blend pake beauty blender. Aku sih ngerasa oke-oke aja. Coverage-nya masih terhitung kayak ke medium gitu. Dan gampang di-blend-nya. Jadi, biarpun dia teksturnya super-duper cair kayak kalian tadi liat. Dan memang finish-nya lebih ke semi-made, tapi nggak yang langsung kering gitu loh. Nah, sebenernya dibandingkan apply pake beauty blender, aku lebih suka pake jari. Mungkin karena memang dia finish-nya yang semi-made. Jadi, entah kenapa kalau di-blend-nya pake jari. Karena kayak lebih anget gitu. Kayak lebih enak gitu di-blend-nya lebih meleleh, lebih apa ya, masuk aja gitu loh ke kulit. Terasa lebih nempel. Nah, ini aku bakal layer pake jari apply-nya. So, ini hasilnya setelah aku apply pake jari dan pake dua layer di beberapa spot. Nah, terus buat di area flag hitam aku ini, ini juga aku pakenya udah dua layer. Ini udah sedikit banget keliatannya. Jadi, kayak bener-bener udah hampir ketutupan dengan sempurna. So, aku sih sebenernya dia coverage-nya lebih tuh medium, bisa sampe high kalo kalian layer. Sebelum apply di bawah mata, ini bakal aku biarkan selama sekitar 3-5 menit, biar kalian bisa liat apakah ini oksidasi atau gimana. Alright guys, so ini udah beberapa menit. Dan menurut aku ini jatuhnya udah lebih ngeset dan warnanya tone down sedikit. Jadi, gak kayak se-orange atau se-warm tadi. Nah, sekarang aku baru bakal apply di bawah mata. Kenapa tadi aku gak langsung apply di bawah mata? Karena mata aku tuh banyak banget fine lines-nya. Jadi, gampang banget creasing, apapun itu produknya. Nah, ini hasilnya di bawah mata. Kalian bisa liat, dia udah cukup banget untuk menutupin kegelapan di bawah mata aku. Ini sangat amat tipis, jadi ringan, enak di bawah mata. Cuma, menurut aku, jadi kan mereka nge-claim katanya ini creaseless. Kayaknya memang mereka bisa nge-claim creaseless tuh karena tipis banget. Itu loh. Jadi, gak bakal nanti gampang berlapis gitu, di apa, garis-garis kulit gitu. Cuma, memang karena bawah mata aku itu pertama kering, kedua, bawah mataku tuh garis halusnya banyak sekali. Even though aku set pake bedak langsung, pastinya tetep bakal lumayan creasing-nya. Tapi, gak yang heboh banget sih. Enggak, asalkan sebenernya aku rajin touch up. Kalau aku pake bener-bener seharian, karena kemarin aku sempet ngetes pake seharian, gak aku touch up sama sekali, itu keliatan banget. Creasing-nya kayak bener-bener set-set-set bergaris-garis gitu. Tapi, aku gak mau nyebut ini sebagai kekurangannya sih. Well, at least di kulit aku, iya. Karena memang tadi kan aku bilang kondisi kulit aku gitu. Cuma, kalau ternyata kondisi kulit kalian berbeda, ya mungkin hasilnya berbeda. Alright, so aku bakal nyelesaikan makeup aku dulu, and then I'll be right back buat ngasih tau ke kalian full review-nya. Alright, aku udah selesai dandan. Tapi, mohon maaf banget kalau kedengeran suara hujan, karena di luar hujan sangat amat deras. Tapi, gak mungkin aku gak lanjut filming. But overall, aku tetep rekomendasiin ini kalau buat kalian lagi cari concealer buat daily gitu. Apalagi kalau kulit kalian memang tipenya acne prone. Oh iya, untuk daya tahanannya juga bagus. Aku pake udah beberapa hari, bener-bener kayak dari pagi seharian gitu. Itu tetep ada. Bahkan, kayak aku naik motor, terus pake masker. Menurut aku ini tetep ada. Jadi, bisa dibilang oil control-nya pun memang bagus juga. Sorry banget kalau aku ngomongnya buru-buru, karena aku gak kuat mendengar suara hujan ini. But, that's it for today's review. If you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kan gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching and I'll see you guys in my next video. Bye bye.